Pemirsa seorang suami di Singkawang Utara, Kalimantan Barat, tega membunuh istrinya sendiri. Ya, pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dihina oleh korban. Warga Jalan Adelia Kejamatan Singkawang Utara, Kalimantan Barat, digegerkan dengan penemuan jasad wanita di Semak-Semak. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi nyaris tanpa busana, serta terdapat luka tusuk di bagian pinggang dan leher. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah suami korban di kediamannya pada selasa pagi. Di rumah pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor bebek dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa sakit hati lantaran sering dicacemaki oleh korban. Pelaku juga menyatakan korban diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Usai membunuh korban, pelaku kemudian membuat skenario seolalah istrinya sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan. Motif yang bisa kami sampaikan pada reka-reka media adalah yang bersangkutan masalah sakit hati kepada almarhumah, kepada istrinya, karena di saat rumah tangga mereka sedang ada masalah, yang bersangkutan almarhumah diduga memiliki pria hidaman lain, dan juga almarhumah sering mencacemaki tersangka dengan kata-kata yang kasar. Sehingga pada akhirnya tersangka merencanakan untuk menemui korban, dengan terlebih dahulu sudah membawa sajam yang disiapkan dan dibawa dari rumah milik keluarganya tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UUN Junior, ANYUS melaporkan.